Kitab Bilangan, Pasal 32 Suku-suku di sebelah timur sungai Yordan Suku Ruben dan Gad memiliki banyak ternak. Mereka memeriksa tanah dekat Yaser dan Gilead. Mereka melihat bahwa tanah itu baik bagi ternaknya. Jadi, umat dari suku Ruben dan Gad menemui Musa. Mereka berbicara dengan Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat. Katanya, kami hambamu memiliki banyak ternak. Dan tanah yang dibiarkan Tuhan ditaklukkan oleh Israel adalah tanah yang baik buat ternak. Tanah itu mencakup daerah sekitar Atarot, Dibon, Yaezer, Nimra, Hezbon, Eleale, Sebam, Nebu, dan Beon. Jika berkenan kepadamu, biarlah tanah itu menjadi milik kami. Janganlah bawa kami ke seberang sungai Yordan. Musa berkata kepada umat dari suku Ruben dan Gad. Apakah kamu membiarkan saudara-saudaramu berperang sementara kamu tinggal di sini? Mengapa kamu berusaha mengejutkan orang Israel? Kamu membuat mereka tidak mau menyeberangi sungai dan mengambil tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bapak-bapamu melakukan hal yang sama terhadap aku. Di Kadesh Barnea, aku menyuruh mata-mata untuk menyelidiki tanah itu. Mereka pergi sejauh lembah Eskol. Mereka melihat tanah itu dan mereka mengejutkan hati orang Israel. Mereka membuat orang Israel tidak mau memasuki tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan sangat marah terhadap umat. Ia berjanji. Tidak ada seorang pun dari mereka yang keluar dari Mesir dan sudah berumur 20 tahun atau lebih akan melihat tanah itu. Aku telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yaakub. Aku berjanji memberikan negeri itu kepada umat itu. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengikut aku. Hanya Kaleb, anak Yefune, dan Yosua, anak Nun, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tuhan sangat marah terhadap orang Israel. Jadi, Ia membuat umat mengembara di Padanggurun selama 40 tahun. Ia membuat mereka tinggal di sana sampai semua umat yang berdosa terhadap Tuhan mati. Dan sekarang, kamu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bapamu. Kamu umat yang berdosa. Apakah kamu mau supaya Tuhan lebih marah lagi terhadap umat itu? Jika kamu berhenti mengikut Tuhan, Ia akan membuat orang Israel lebih lama lagi di Padanggurun. Dan kamu membinasakan semua umat itu. Orang dari suku Ruben dan Gad datang kepada Musa dan berkata, Kami akan membangun kota-kota bagi anak-anak kami dan kandang bagi ternak kami di sini. Kemudian anak-anak kami dapat aman terhadap orang lain yang tinggal di daerah ini. Namun, kami dengan senang hati datang dan menolong orang Israel lainnya. Kami akan membawa mereka ke negerinya. Kami tidak akan kembali hingga orang Israel memiliki bagian dari tanah itu. Kami tidak mengambil tanah sebelah barat sungai Yordan. Tidak. Bagian kami dari tanah itu ada di sebelah timur sungai Yordan. Musa berkata kepada mereka, Jika kamu melakukan hal itu, Tanah itu menjadi milikmu. Tetapi tentaramu harus berjalan di hadapan Tuhan ke dalam perang. Para tentaramu harus menyeberangi sungai Yordan dan bersiap berperang demi Tuhan hingga dia memaksa musuh meninggalkan negeri itu. Setelah Tuhan menolong kita mengambil tanah itu, kamu dapat pulang. Kemudian Tuhan membiarkan kamu memiliki tanah itu. Jika kamu tidak melakukannya, kamu berdosa kepada Tuhan. Dan yakinlah, kamu akan dihukum karena dosamu. Bangunlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang bagi ternakmu. Lalu lakukanlah semua hal yang kamu janjikan. Kemudian orang dari suku Ruben dan Gad berkata kepada Musa, Kami hambamu. Engkau lah Tuhan kami. Jadi, kami akan melakukan yang kau perintahkan. Istri, anak-anak, dan semua ternak kami tinggal di kota-kota Gilead. Tetapi kami hambamu menyeberangi sungai Yordan. Kami akan berjalan di hadapan Tuhan ke dalam perang seperti yang dikatakan Tuhan kami. Jadi, Musa, Imam Eleazar, Yosua anak Nun, dan para pemimpin suku orang Israel mendengar mereka yang membuat janji itu. Musa berkata kepada mereka, Orang Gad dan Ruben akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka berjalan di hadapan Tuhan ke dalam perang. Mereka akan menolong kamu menundukkan negeri itu dan kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai miliknya dari negeri itu. Mereka berjanji menolong kamu merebut tanah kanaan. Orang Gad dan Ruben menjawab, Kami akan melakukan yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Kami akan menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di hadapan Tuhan memasuki tanah kanaan. Dan bagian kami dari tanah itu ialah tanah sebelah timur sungai Yordan. Jadi, Musa memberikan negeri itu kepada orang Gad, orang Ruben, dan setengah suku Manasheh. Manasheh anak Yusuf. Ketanah itu, termasuk Kerajaan Sihon orang Amori dan Kerajaan Ok, Raja Basan, dan semua kota di sekitarnya. Orang Gad membangun kota Dibon, Atarot, Aroer, Atarot Sofan, Yaezer, Yogbeha, Bet Nimrah, dan Betharan. Mereka membangun kota-kota berbenteng dan kandang-kandang untuk ternak mereka. Orang Ruben membangun Hezbon, Eleale, Kiryataim, Nebo, Baalmeon, dan Sipma. Mereka memakai nama kota-kota yang dibangunnya itu kembali. Tetapi mereka mengubah nama Nebo dan Baalmeon. Orang dari kelompok keluarga Mahir pergi ke Gilead, Mahir anak Manasheh. Mereka mengalahkan kota itu dan orang Amori yang tinggal di sana. Jadi, Musa memberikan Gilead kepada Mahir dari suku Manasheh. Maka keluarganya tinggal di sana. Yair dari keluarga Manasheh mengalahkan kota-kota kecil di sana dan dia menyebut tempat itu menurut namanya sendiri. Nobah mengalahkan Kenat dan kota-kota kecil sekitarnya dan dia menyebut tempat itu menurut namanya sendiri. Terima kasih telah menonton!